Intro Torino dan Wolfsburg mendekat A9 ubah rencana soal masa depan Hauge A9 dikabarkan telah mengubah rencana terhadap Jens Peter Hauge setelah Torino dan Wolfsburg menunjukkan ketertarikan terhadap winger muda tersebut Rosenari tampaknya harus segera menyelesaikan masalah mengenai masa depan Hauge mengingat sejumlah klub diketahui telah menaruh minat untuk memboyongnya dari San Siro Kausio Mercato menyebutkan bagaimana pemain internasional Norwegia tersebut sempat menikmati liburan di negara asalnya dengan teman dan kerabatnya Namun masa depannya merupakan salah satu topik panas terkait Milan Terdapat dua klub yang paling santar mengejar sang pemain yakni Torino di Italia dan Wolfsburg di Jerman Torino bahkan telah menguji ombak sebagaimana yang diminta oleh pelatih baru mereka Ivan Juric yang menyukai kualitas mantan bintang Gua Duglion tersebut Sang pemain sendiri akan lebih memilih menjajah pengalaman di luar Italia dan karena alasan tersebut Wolfsburg menjadi favorit untuk memenangkan perburuan winger 21 tahun tersebut bintang muda Rosenari pada bursa transfer musim panas ini Sementara itu Milan juga telah mengubah posisi mereka Lantaran kali ini rasasa seri A tersebut tidak akan meminjamkan Haugge tetapi hanya akan menjualnya secara permanen Solusi sementara bukan pilihan yang menyenangkan bagi klub mengingat mereka cenderung lebih memilih mempertahankannya di sekuah Stefano Pioli Karena itulah perlu tawaran sekitar 15 juta euro atau 240 miliar rupiah agar bersedia membiarkannya pergi ke klub lain pada Mercato kali ini AC Milan bekerja di balik layar dalam perburuan Domenico Berardi AC Milan dikabarkan tengah bekerja di balik layar untuk berupaya merekrut Domenico Berardi dari Sassuolo pada bursa transfer musim panas ini Saat ini, muka rahasia lagi bahwa Rosenari tengah menjelajah Mercato untuk mencari winger baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan eleksi selemekers dalam hal produktivitas gol dan ancaman di depan gawang Setelah musim lalu berhasil mencetak 17 gol dan 8 umpan gol bersama Noro Verdi tampaknya tidak ada target yang lebih baik daripada Berardi Menurut pemberitaan terbaru dari Il Giorno Milan telah hampir mengamankan salah satu target utama mereka untuk memperkewal ini serang Mengingat Berahim Dias diperkirakan akan mendarat sekali lagi ke klub dengan status pinjaman dan pilihan pembelian di angka 25 juta euro atau 400 miliar rupiah Sementara itu, pasasa seri A tersebut baru saja mengumumkan transfer permanen Sandro Tonali dari Brescia Kendati demikian, manajemen Rosenari bergerak secara diam-diam untuk berupaya membajak Berardi yang dianggap pelatih Stefano Pioli sebagai tambahan kekuatan ideal untuk memperkuas kuatnya musim depan Selain itu, meski tak mudah mencapai kesepakatan dengan Sassuolo Rival seri A tersebut tampaknya telah membuka peluang transfer bagi sang pemain Mengingat winger 26 tahun tersebut dikabarkan ingin naik level dalam karirnya dengan memperkuat klub yang lebih besar dan mungkin mendapat kesempatan bermain di Liga Champions Makin mendesak, A9 susut jadwal pertemuan baru dengan agen Kesi Makin mendesak, A9 susut jadwal pertemuan baru dengan agen Kesi untuk membahas perpanjangan kontrak yang tampaknya kini semakin mendesak Rosenari agaknya pantang menerang kekecewaan terkait pembaruan kontrak Kesi dan karena itulah negosiasi baru pun dirancang untuk mencoba menyelesaikan persoalan tersebut Paulo Maldini dan Ricky Masara benar-benar menyadari betapa penting gelandang 24 tahun tersebut dan menajemen Rosenari telah menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan permintaan gaji sang pemain dan agennya setelah performa fantastisnya musim lalu Ia telah tampil hampir di setiap pertandingan dengan penampilan yang terbilang konsisten di level tinggi yang membuat para petinggi, staff hingga fans klub terpukal Milan kemungkinan akan menawarkan gaji menegati 5 hingga 5,5 juta euro atau 80 hingga 88 miliar rupiah net per musim untuk berupaya memuaskan Kesi dengan harapan bisa memperbarui kontraknya sebelum seri A musim baru nanti bergulir Dalam beberapa hari ke depan, sebuah pertemuan baru antara kedua belah pihak guna membahas lebih jauh permasalahan tersebut pun dijadwalkan dengan klub menyadari betapa penting keberadaan mantan pintar atau lantar tersebut dalam proyek mereka Ini alasan A9, anggap Jira sebagai pendamping sempurna Ibrahimovic Alasan utama A9, memandang striker Chelsea Olivia Jira sebagai pendamping sempurna Zlatan Ibrahimovic akhirnya terkuat setelah transfernya tinggal menghitung Ari Rosenari diketahui siap mengumumkan rekrutan mereka selanjutnya mengingat Jira diperkirakan akan resmi menjadi pemain klub pekan depan Menurut kabar dari Toto Sport, striker 34 tahun tersebut merupakan bagian yang hilang dari lini serang Milan Seorang penyerang tengah yang bisa menggantikan Ibrahimovic saat sang legenda memerlukan istirahat atau terpaksa melewatkan laga akibat cedera Profil pemain internasional Perancis tersebut sesuai dengan yang dicari Direktur Vicky Massara dan Paulo Maldini Lantaran ia kuat secara fisik, dia adalah andalan tim dan tahu bagaimana mencetak gol Ditambah lagi, ia memiliki banyak pengalaman setelah memenangkan Liga Champions bersama The Blues musim lalu kompetisi yang akan kembali dimain ke Rosenari setelah bertahun-tahun absen Ilya Volo tidak hanya memerlukan pemain-pemain muda yang membawa antusiasme tetapi juga pemain yang mengetahui bagaimana menghadapi tekanan pada momen-momen tertentu Mantan bintang Arsenal yang pernah memenangkan Liga Eropa, Liga Champions, dan Piala Dunia bersama Perancis dalam beberapa tahun terakhir tentu sudah faksi bagaimana mengatasi situasi tersebut Jirot sejatinya tidak pernah dianggap sebagai cadangan, tetapi justru kolaborator starter Ia diperkirakan akan berada di Milano pada pekan depan mengingat Milan akan membayar 1 juta euro atau 16 miliar rupiah plus bonus 1 juta euro kepada Chelsea untuk merekrutnya Sementara itu, sang pemain akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 4 juta euro atau 64 miliar rupiah termasuk bonus dengan pilihan perpanjangan untuk tahun ketiga Muzik Muzik Muzik